Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence Kali ini kita mau sharing tentang snek nitrogen cair Ini pengalaman pertama Tristan dan Prudence Nyicipin makanan berasap atau nama kerennya Korean Frozen Snack Yang disebut juga Liquid Nitrogen Snack atau Liquid Nitrogen Candy dan Dragon's Bread Cheese Puff Pada hari minggu kemarin, kebetulan di sekolah Tristan Ada acara Family Gathering yaitu Talenta Chinese Festival Dan di sana ada stand, bazar, aneka makanan dan minuman Salah satunya adalah boot snack nitrogen cair ini Yaitu snack berasap yang diolah dengan nitrogen cair Ternyata snack yang ditawarkan di boot ini diolah menggunakan campuran nitrogen cair Zat kimia ini memang sempat menghebohkan dunia kuliner Karena bisa mengolah berbagai makanan menjadi dingin seketika Yuk lanjutkan nonton videonya sampai tamat ya Terima kasih Boot Nitrogen Snack yang ada di area festival kuliner ini terlihat ramai Lengkap dengan kepulan asap putih yang tak henti membumbung Dua orang pria tengah sibuk mengolah kudapan yang jadi menu utama di boot ini Tanyakan kuliner yang diolah dengan nitrogen cair ini adalah es krim Tapi makanan yang dihadirkan nitro snack ini adalah ciki berwarna-warni yang disajikan dengan es krim Untuk membuatnya, penjual menuangkan nitrogen cair dari dalam tabung Kemudian dimasukkan ciki yang berulang kali dikocok dalam wadah Ciki ini seketika akan menjadi dingin dan membeku Serta mengeluarkan asap putih yang tebal Sebagai pelengkap, ciki disajikan dengan es krim, biskuit, coklat, meses, dan susu kental manis Asap tipis seperti kabut pun keluar dari mangkuk saji Momen inilah yang ditunggu oleh para pembeli Saat asap masih tebal adalah momen yang paling tepat untuk mengambil foto Asap tak hanya keluar menyelimuti wadah snack Tapi saat ciki dimakan, asap juga akan otomatis keluar dari rongga mulut dan hidung Penggunaan nitrogen cair pada makanan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1890-an Kebanyakan pelaku usaha mengandalkan nitrogen ini sebagai bahan yang membuat makanan cepat beku hanya dalam hitungan menit Nitrogen cair memiliki suhu yang sangat rendah Yakni mendidih pada suhu minus 196 derajat celcius Nah, yang jadi pertanyaan terutama untuk para bunda tentunya bertanya-tanya Apakah penggunaan nitrogen cair pada makanan ini aman? Saya pun sama sempat was-was ketika Tristan dan Bintang minta izin untuk mencoba makanan berasap ini Dan ternyata menurut para ahli kesehatan dan kuliner Menyatakan bahwa penggunaan nitrogen cair dalam makanan aman selama mengikuti peraturan keselamatan Jadi selama digunakan dalam porsi yang tepat, nitrogen cair aman dijadikan bahan untuk mengolah makanan Dan alhamdulillah setelah mencoba atau mencicipi makanan yang terkesan agak ekstrim ini Anak-anak saya ya Tristan dan Bintang tidak mengalami gangguan kesehatan ataupun alergi lainnya Tapi kalau menurut saya, jangan sering-sering saja memberikan makanan yang dicampur dengan nitrogen cair ini kepada anak-anak Mengingat suhunya yang sangat dingin Mungkin bisa mencetus datangnya peluk atau pilak Kalau sekedar mencicipi atau mencoba saja sih tidak apa-apa Tapi tetap harus diawasi dan didampingi oleh orang tuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!